Intro Pagi-pagi anda Kita mau ucapkan selamat datang buat Kiki Saputri Terima kasih sayang Mesra banget sih sama Mas Tukul ya Mas Tukul tau gak sih Kiki Saputri ini kan selalu menaklukkan hati-hati para pria-pria ganteng Iya pria-pria tampak Yang semua minta dicium mau nyung Kiki Saputri Ini kita kasih lihat siapa aja sih aktor-aktor ganteng Indonesia korban Kiki Saputri Aduh Ariel Noah Udah pernah tuh Siapa lagi Hebat ya Hebat Oh Deddy Kobuzia Udah pernah tuh Agak udah pernah Cantik loh Brian Ki Apa sih rahasianya bisa dapetin cowok-cowok ganteng kayak gitu Aku sih gak tau ya karena emang kayaknya kelebihan dari Tuhan yang maha kuasa Udah pernah dicium sama Mas Tukul Ganteng Tapi kita belum pernah lihat kamu dicium sama Tukul loh Silahkan ya Bukannya saya gak mau Mas Tukul termasuk Mas Tukul termasuk momen tampan di Indonesia Tapi alhamdulillah lagi covid Jadi gak bisa Oh iya Oh gitu Bomca lu Mau masak keadaan lu PPKM gak boleh Alasannya tepat banget loh Bukan karena saya gak mau loh Betul Bagus Dan momennya tuh pas padahal gak mau sebenarnya Bukan alasannya Tukul Alasannya karena apa tadi Karena PPKM Tapi tadi di foto ada yang pakai masker gak tuh Itu sebelum 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 covid Oh Udah lama 2 tahun lalu ya Yang sama Ariel Itu video Aku dicium alas kan sebelum covid Video panjangnya setelah covid Ngobrol 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 Panjang Yang saya bingung Untuk youtube ya Yang saya bingung kenapa Kiki Bisa dicium oleh pria-pria tampan Kok bisa Sementara mas Tukul tuh Sering dikelilingi oleh cewek cantik Tapi tidak pernah ada postingan foto dicium Belum tau Belum tau Belum tau Pasti tau Ada sesuatu yang tidak bisa di-share Nooo Oh iya Tapi ada ya artis-artis ini juga Harusnya ada dong Eh Tud Peking poca Gara-gara bagi gocap Kamu tuh di gini-giniin Banget loh Coba dong Ki Eh siapa namanya Lita Kalita tau aja lu jorongan kontrakan Bener tapi Ki cuman tunjukin sama kita dong Gimana sih cara menaklukkan hati mas Tukul Biasanya aku gombalin dulu ya Iya oke Salah kan Kita bisa belajar dari Ki Kisaputri ya Belum Belum Eh kembangin dulu ya Tak susah wan Belum 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 Mas Tukul Muka kamu kan kaya kulit Jadi setiap kali ngeliat kamu Aku harus pengen bangun rumah tangga sama kamu Budaya kan mendengar sampai selesai Jangan dipotong po Eh aku juga bisa menang lupa loh Coba 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 Mas Tukul Iya mbak Gong Ngemil apa yang paling enak Rambat Kulit kulit Krupuk kulit Ngemilikimu selamanya Tukul Apa dia jari nangis Mak Ipe Memang 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 Tukeran 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 Mas Angga buat saya Kita harus bersyukur Iya 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 Tentu Tentu Mau lah boleh Mau ya bener Ayo silahkan mas Tukul Kenapa mas Tukul Apa tadi Mas Tukul kaya kurang suka Tadi pada saya Digombalin Mas Tukul gak suka Mas Tukul Maksudnya gak suka. Suka. Oh, langsung dua. Mas. Kalau disuruh milih mas, disuruh milih. Lebih milih siapa? Kiki Saputri atau Dewi Persik? Ayo, mau pilihan cantik atau yang antik? Yang item nih, langka. Antik tuh mahal harganya loh. Nah, betul. Makanya kamu mahal satu-satunya orang yang benar-benar saya sukai. Oh. Dan kamu juga wanita yang. Kamu sama dua-dua gitu. Dapat dua dong kalau gitu. Gak, gak, gak. Gak bisa pilih. Gak bisa pilih dong. Ya, mentok-mentok begini pukar dong. Tapi, Kiki Saputri ini layak dipertimbangkan mas. Betul, betul. Karena dia selain jago melucu, selalu bikin bahagia. Betul. Dia jago acting juga. Wow, pinter actingnya. Mas. Kukur terbabit saja. Luar biasa. Oh, nangis. Oh, acting. Oh, sedih. Wow. Oh, mampu. Wow, wow, wow. Mana? Oh. Aku tuh capek, mas. Kenapa? Kenapa? Aku kerja dari pagi, siang, sore, malam. Iya. Kerjaan kamu cuma selingkuh sama pembantu kita. Hahaha. Kamu dianggap. Kamu dianggap gitu. Ya kan aku memang yang selalu membantu emas. Tidur pun aku ada di samping emas. Apapun mas butuh air putih, saya disamping emas. Datanglah seorang berondong dari tempat gym. Berondong yang tinggi. Eh. Kamu. Iya. Sini. Mas Tukul itu gimana? Hahaha. Gimana sih? 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 Duitnya. Hei. Kamu. Kamu jangan kayak gitu dong. Katanya kamu mau nikah sama aku. Bagus. Nunggu PPKM selesai. Rian, Rian. Kiki, Kiki. Rian, inget. Tante udah ngasih kamu apartemen. Hahaha. Gimana sih? Bener. Kamu jangan bongkar-bongkar rahasia tante ke suami tante dong. Eh, Giki. Gimana suami tante? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih ngasih? Betul. Siapa ada yang ngasih? Kenapa tidak? Betul-betul. Datanglah asisten tante. Hahaha. Maaaak. Maaak. Maa rambutnya udah di blot tadi. Udah. Udah cincang. Kalungnya gede banget Maa. Betul, ini 24 tahun. Dibeliin siapa Maa? Dibeliin siapa? Dibeliin Mas Tukull. Oh iya. Hei hei. Hei asisten tante bukan tante. Emang di situ agak bias ya. Bener, bener, bener. Kebalik-balik gitu, kebalik-balik. Kusi. Jadi ternyata ya Kiki, Kiki tuh gak bisa digoda lah sama siapa. Sama Mas Tukul, sama kita, mau kita goda juga. Kenapa? Dia pendiriannya sudah kuat. Soalnya Kiki tuh sebentar lagi akan segera menikah dan dia sudah punya pasang. Eh iya loh, eh iya loh. Tapi Kiki tuh badannya bagus banget ya Ki. Dan Kiki lagi menangis karena di masa PPKM ini dia harus menunda pernikahannya. Betul, aku harus menunda karena endorsean gak full. Kita mau kasih liat nih beritanya Kiki Samputri nih. Ada artikelnya nih. Kiki Samputri akan segera menikah dan akan undang para pejabat negara. Wow, iya loh. Oh iya? Siapa aja pejabat negaranya? Siapa aja pejabat negaranya? Iya, itu asli nih. Kok mau sih? Emang lah. Iya, 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 iya. Siapa nih? Saya juga. Manis loh, Kiki. Itu siapa? Siapa itu? Enggak, itu editan itu. Itu pacar aku. Kenapa dia mau sama aku? Karena dia tau aku mantannya Reza Radian. Oh, iya. Reza Radian gue gitu kan. Aman. Ki, berapa lama pacaran sama pacarnya itu? Udah satu tahun. Eh, kalian kenapa percaya? Itu editan. Gue gak percaya kalo gak dateng disini. Itu tuh, liat tuh fotonya tuh. Oh, di edit, Shay. Di edit. Ki, katanya ini manajer kamu ya? Betul. Jangan dibongkar dong. Harga gue gak naik. Eh, kalian lihat loh. Dari fotonya aja editan. Masuku jangan nangis gitu dong. Lucu, bagus. Masuku jadi nangis loh. Masuku. Kalian gak bisa jaga perasaan loh gak? Turki. Rencana nikah kapan? Bener. Orang Pakistan. Oh, bener. Oh, bener. Kiri Nasar udah pernah nyobain. Oh, yang pakistan. Oh, yang pakai gula merah itu ya? Iya, iya, iya. Ada, ada. Enak itu. Oh, yang pakistan. Ya, gula merah. Bener, enak. Nanti kapan-kapan bawain ya. Ya, gula merah. Ya, ada santannya dibalur pakai santan gitu. Enak. Kapan? 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 Rencana? Sebenernya tadi rencana tau ini. Tapi gak sampai PKM. Aku kan ya karena pengennya ngundang orang-orang penting. Iya. Tapi daripada PPKM nanti gak bisa ngundang King Nasar. Bang Karen, Mas Tukum, Karian sama Mami DP. Jadi tunda dulu aja lah. Oh. Aku kan pengen balik modal dong. Hei. Hei. Ada orang gawing meresanain balik modal ya. Gua bingung ya. Tapi pejabat negara yang nomor satu itu paling di list siapa? Siapa? Pak Sandiaga Uno katanya bersedia jadi saksi. Oh. Luan biasa. Terus. Lalu lalu. Kemudian. Nanti ada. Yang undangannya siapa aja gitu? Ada Pak Prabowo. Iya. Pak Jokowi. Ibu Susi Puji Astuti. Itu harapannya. Iya. Dia baru sampai harapan ternyata. Karena kita semua tau kadang harapan tidak sama dengan kenyataan. Si, tapi pacar kamu, calon suami kamu tuh suka jealous cemburu gitu gak? Kamu di foto cium sama siapa, dicium sama siapa suka jealous gitu gak? Engga. Dia tuh orangnya support banget. Bahkan kayak aku gimmick-gimmick di lapor pas sama Andika Pratama gitu kan. Dia support. Maksudnya kayak gak apa-apa kamu sama Andika aja. Kalau kamu udah cobain Andika aku seneng gitu. Apa? Cobain apa? Udah apa? Cobain ngobrol. Ngobain. Tokshow, Youtube. Oh ya Allah padahal ganteng tuh. Gitu. Ya Allah gitu. Ketamunya dimana sih Kiri? Ketamunya dimana gak mungkin jadi manajer dulu dong? Engga. Kita pacaran dulu. Jadi pacaran dulu, baru dia melihat karir kamu bagus, dia manajerin kamu. Hei, sini gue bilangin. Sama kayak suaminya Dewi Persing. Salah. Aku belain. Aku belain. Itu pemikiran, itu pemikiran yang salah ya kan? Kita nih cewek-cewek cerdas. Kalau kita pake orang jadi manajer kita, potongannya gede. Kalau kita ajak pasangan, kalau dia macem-macem kita gak gaji. Kalau dia gimana Ki? Wanita-wanita sekarang ini memang tidak bisa di... Nah kalau lu gimana tuh? Gua? Iya. Gua sama manajer siapa aja gitu ya. Mau pasangan boleh. Boleh. Mau apapun. Sekarang itu pasangan ya? Pasangan ya? Engga, sekarang adik-adik saya. Oh adik-adik. Jadi kalau ini ya, manajer itu kan tugasnya nyari job. Iya. Mau pasangan, mau apa-apa, saya gak penting. Yang penting saya bisa dapet cuan banyak. Iya. Kalau dia sebagai istri tidak bisa menghasilkan cuan banyak. Pertanyaan saya cerai. Siapa? Siapa? Siapa yang masalah? Siapa sih? Siapa itu? Nanti kawin lagi. Bapak gue cerai lagi. Ya bener. Ya bener. Kalau gak cocok, ngapain diterusin cerai. Cercok. Lagian gak mungkin King Nasar pacarin manajernya. Kan laki manajernya kan? Iya. Bodoh. Karen tuh bodoh. Karen tuh bodoh. Mas Tukul kenapa? Agak-gakak kayak gini, sayang. Gini? Eh, lu dari tadi deh. Kamu mematalkan hati Mas Tukul, Ki. Enggak sayang. Aku bisa, aku bisa. Aku... Aku bisa jelasin. Kamu tadi banyak berkata-kata. Tapi... Endingnya kamu tidak bisa menatap. Enggak bisa melihat diri saya. Coba. Coba. Bagus. Bagus banget. 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 Kalau pelawak senior tuh jangan ditantang. Tidak biasa. Aduh. Coba sekarang Mas Tukul. Kita biarkanlah sekarang ini Kiki Saputri. Untuk memilih. Silahkan duduk gak apa-apa duduk ya. Kita mau kasih pilihan sama Mas Tukul dan juga Kiki Saputri. Kita pengen lihat deh. Tipe-tipe mereka ini seperti apa. Kiki dan juga Mas Tukul. Nanti kita akan kasih lihat foto-foto. Nanti masing-masing harus memilih Kiki dulu ya. Silahkan Kiki dulu ya. Kiki boleh berdiri ke sebelah sana ya. Mas Tukul nanti gantian ya. Kiki nanti kita akan melakukan beberapa foto-foto ganteng. Dari dua pol pilihan ini kamu pilih yang mana alasannya kenapa? Iqbal Ramadhan atau pilihan ini pilihan yang sangat sulit ya. Honestly aku berat banget sih miliknya. Cuman menurut aku Iqbal Ramadhan itu masih sibuk sama dunia sendiri. Masih terlalu muda ya. Jadi aku lebih milih yang matang dan mau menikah. Boy William oke ya. Baik kamu pilih Boy William. Kalau berikutnya mana yang kamu pilih Boy William atau Chico Jericho? Aku tuh gak bisa mengkhianati seseorang sudah punya istri. Karena pokok aku bukan pelakor kan. Jadi aku pasti milih Chico Jericho. Maleng. Jadi Chico Jericho kamu pilih ya? Ya. Oke Boy William kita hilang kan kamu. Karena Boy William aku udah pernah ngerasain. Oh apanya kamu rasain? Kan dia udah pernah cua mau pilih. Oh iya oke ya. Chico Jericho dan Deddy Cobuser mana yang kamu pilih? Ya ampun suka sembarangan. Mas saya kasih pilihan Chico Jericho yang sama Deddy Cobuser. Jadi pilihannya adalah? Deddy Cobuser dong. Kenapa? Kenapa Mas Deddy? Kenapa Deddy Cobuser? Iya. Karena dia Youtuber penghasilan nomor satu di Indonesia. Alhamdulillah nanti bisa nyambung ke kamu juga cuanya. Iya. Ariel Deddy Cobuser. Eh. Gini ya. Iya. Kalau Om Deddy kan yang kita tahu cuman kayak Kalina. Luna Maya. Oh. Iya kan. Cutari. Oh gak ya. Eh. Sahabat. Sahabat. Yang deket-deketnya kan. Iya. Sofia Lacuban. Jadi, jadi, jadi. Bayangin kamu ke Kisah Putri bareng sama Ariel. Jadi kamu pilih? Pasti Ariel dong. Oke. Kita hilangkan lagi Deddy Cobuser. Biar bisa viral lagi. Oh biar bisa viral lagi. Nah. Mungkin. Mungkin terlihat bercanda ya. Mungkin terlihatnya. Agak sepele. Tapi. Sosok Wendy adalah orang yang. Pernah punya masa lalu berat sama aku. Wah. Oh nah. Musik sedih. Musik sedih. Sedih. It's so hard for me. Oh. It's so hard. Karena kita punya masa lalu yang panjang. Kita tiga tahun pacaran. Manggil ayah bunda. Oke. Jadi. Hah dia siapa? Jadi kamu tetap pilih Ariel? Ariel. Ariel. Ini sudah kita hilangkan lagi Wendy ya. Oke berarti tinggal. Ini pacarnya calon suaminya. Ayo. Ayo. Kebetulan dia. Jamaahnya Ustadz Maulana. Ya. Udah usia 28 tahun gak mungkin aku main-main lagi ya. Yang ada yang mau sama aku aja aku udah alhamdulillah. Iya kan. Apalagi dia nerima aku apa adanya banget. Dipada Ariel sama Agus Piondo pasti Ariel. Iya. Eh. Kamu Kiki udah. Mas Tukul dong. Let's go Mas Tukul. Mas Tukul dong. Eh liatin Mas Tukul tadi diantara Ariel sama Mas Tukul. Kamu pilih siapa? Coba. Ya. Mas Tukul sini ya. Silahkan Mas Tukul. Siap Mas Tukul ya. Mas Tukul butuh kacamata apa gak usah? Udah masih aman. Oke. Kita keluarkan dua foto silahkan dipilih. Yang mana? Mas Tukul. Iya logon. Siruh pilih. dividing Maß Tukul. Yang mana같 Whitmanpower puntoJack. Untuk jadi pasangan. Kemuannya kayak gini. Gak-bisa harus pilih Mas Tukul dua. Mater semuanya aja. Aja-baia men large. Ben semuanya aja. Bisa siang bisa malam kan. Harus satu. Yang bisa-bisa siang bisa malam. Pasar temenya Sip Sipan gimana sih? . Ya siapa malam. Suster rumah sakit kali sip-sipan ah ya kalau cuma hanya ini kalau cuma hanya ini ya ini ini Vega Darwadi bagai Yubi Oke selanjutnya Wih ada wadi atau hanya Geraldin hanya keral kenapa sih Vega Darwanti dari tadi ya kena satu sel mit kan udah ngerti udah paham ya sehati ya oke Vega Darwanti dan Aril Tatu Vega Darwanti konsisten saya konsisten yang pilihan Oh pilihan lain kita kasih lihat tuh Vega Darwanti atau Maria Vania ayo dua-duanya punya ayo 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 ragu-ragu teman kerja juga ayo kalau sekarang ini biar di bawah angin berembus Oh ya sekarang ini Maria Vania yang biar biar enak itu sama Maria Vania Oke baik Vega Darwanti kita ganti kalau Maria Vania pilihannya dengan satu lagi kita luar biar luar kan ayo ayo yang mana ayo kan mas Tukul kan tapi kan kalau Maria Vania dia kan nemenin program mas Tukul setiap malam kalau Maggie nemeninnya pas kapan ya pas momen-momen aja jadi mbak Maggie Dias ya kalau Maggie Dias lagi nonton pilihan terakhirnya adalah Maggie Dias mau bilang apa mas Tukul sama Maggie Dias ya jaga baik-baik aja apa yang jaga baik-baik apa yang jaga baik-baik barang-barang saya karena kak Maggie karena kak Maggie menyimpan barang-barang berharganya mas Tukul iya seperti misalnya hati perasaan dan juga cinta nanti kita akan kembali lagi di pagi-pagi ambil kita akan kembali lagi di pagi-pagi